Yang namanya hama tanaman, tidak boleh kita biarkan begitu saja. Perlu kita cegah penyebarannya agar populasinya tidak meledak. Salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah dengan membuat perangkap kuning lengket seperti ini. Cara ini mampu menekan perkembang biakan hama, karena hama yang terjebak ke dalam perangkap akan mati karena tidak bisa keluar, sehingga tidak ada pesticida yang disemprotkan ke tanaman. Medianya saya menggunakan cup minuman, cukup di bagian luarnya saja yang dicat warna kuning. Merk catnya terserah kalian, pilih saja yang harganya paling murah, karena yang penting warna kuningnya. Kenapa kuning? Karena beberapa serangga atau hama tertarik dengan warna cerah, sehingga sifat alami dari serangga inilah yang dimanfaatkan untuk membuat jebakan. Di bagian ini saya beri lubang untuk mengikatkan tali. Perangkatnya saya menggunakan lem tikus. Gunakan lem tikus yang warnanya transparan. Karena ada juga lem tikus yang warnanya hitam. Jadi ini jenis lem yang meskipun dilatakkan di luar ruangan, lem ini tidak akan mengering dan tetap lengket. Atau kalian juga bisa menggunakan kertas kuning. Antara kertas dengan bamunya ini saya rekatkan dengan lem bakar. Sebelum diberi lem tikus, kalian lapisi dulu dengan plastik bening seperti ini. Jadi jika perlu diganti, cukup plastik ini saja yang diganti. Tidak perlu mengganti kertasnya. Tapi saya kurang menyarankan menggunakan media yang datar seperti ini. Karena tidak akan mengering, lem tikus ini akan lumer atau meleleh saat panas. Dan karena penempatannya ada di atas tanaman, maka besar kemungkinannya lem ini akan menetes ke tanaman kalian. Jadi saya menyarankan gunakan cup minuman atau botol plastik, lalu pada bagian bawahnya kalian beri penadah seperti ini. Tutup cupnya ini saya gunakan sebagai penadahnya. Sehingga ketika lem ini meleleh, tidak akan langsung jatuh ke tanaman. Terima kasih telah menonton! Lalu posisi cupnya saya buat seperti ini, karena di sini nanti akan saya isi dengan minyak goreng. Untuk hamas seukuran kutu kebul atau kutu putih, cairan kental seperti minyak bisa menjadi jebakan bagi mereka. Dan juga, warna dari minyak goreng adalah kuning. Oleskan lem tikus dari bagian atas hingga setengah bagian cup. Kenapa setengah? Lem tikus yang meleleh akibat panas, lama-kelamaan akan turun ke bawah dan memenuhi permukaan media. Tips dari saya cara mengoleskan lem tikus ini. Perhatikan! Ketika lem tikus ini menempel, saat kalian tarik akan melar. Nah ketika melar, kalian gulung ke permukaan media. Terima kasih telah menonton! Karena lemnya akan melar, jadi lem tikus ini tidak bisa kalian oleskan dengan cara digesek seperti lem pada umumnya. Terima kasih telah menonton! Sebelumnya, saya menggunakan lem tikus yang warna hitam. Dan seperti ini jadinya jika di bagian bawahnya tidak diberi penada. Lemnya akan lumer dan jatuh mengenai tanaman. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!